Intro Irjen Perdi Sambo menghadiri sidang kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Noprian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J di gedung TNCC Mabas Polri Jakarta pada Kamis Sidang kode etik terhadap Perdi Sambo tersebut dilakukan secara tertutup Sidang etik ini nantinya akan mengambil kebijakan apakah akan memecat Perdi Sambo dari kepolisian atau tidak Saat hadir di sidang kali ini penampilan suami Putri Chandrawati itu mencuri perhatian Pasalnya saat datang ke sidang kode etik, Perdi Sambo tidak menggunakan baju tersangka Melainkan Perdi Sambo yang menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap saat berjalan masuk ke ruang sidang Pakaian yang dikenakan Perdi Sambo saat hadiri sidang kode etik ini pun menuai sorotan Hal itu terlihat dari komentar warganet saat menayangkan siaran langsung soal kondisi persidangan Dilansir dari tribunstyle.com Selain itu warganet juga menilai jika tubuh Perdi Sambo kini semakin kurus usai jadi tersangka Dari pantauan juga terlihat dua buah monitor televisi di depan gedung yang menayangkan proses awal sidang dengan tidak menggunakan suara Selain itu terlihat juga pasukan Primob dengan menggunakan seragam loreng dan bersenjata Berjaga di sekitar gedung tempat Irjen Verdi Sambo menjalani sidang Sebelumnya sidang kode etik dan profesi Irjen Verdi Sambo digelar secara tertutup Nantinya sidang itu bakal dipimpin oleh dua jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua Adapun sidang ini nantinya bakal dipimpin oleh Kapai Telkam Ahmad Doviri Sementara itu anggota sidang komisi itu yaitu Irwasumpolri Komjen Agung Budi Marioto Dan Kadib Profan Polri Syahar Diantono Tak hanya itu kata Deddy nantinya komisi sidang juga bakal menghadirkan para saksi Untuk mendalami peran Irjen Verdi Sambo dibalik kasus pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J Saksi-saksi terkait yang ada nanti akan dihadirkan antara lain Brigjen H, Brigjen B, ada kombes B, kombes A dan satu lagi kombes S Itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi sekaligus didalami oleh sidang KKEP Tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik promesi yang dilakukan Irjen FS jelasnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya